Jembatan Crimea telah diperbaiki dan dibuka kembali untuk lalu lintas setelah ledakan yang terjadi pada bulan Oktober yang membuat beberapa jembatan runtuh ke dalam air di bawahnya. Jembatan Crimea adalah sambungan jalan dan rel sepanjang 19 km melintasi selat Kerch antara Krasnodar di daratan Rusia dengan Kerch di Crimea yang dianeksasi yang dibuka pada tahun 2018 lalu. Penyebab ledakan bulan Oktober yang membuat beberapa bentang jatuh ke air di bawah dan api menyebar ke kereta tangkat di jembatan rel yang berdekatan disebut Rusia sebagai serangan teroris. Sekarang pekerjaan terakhir pemasangan bentang kedua sedang berlangsung, kata Wakil Perdana Menteri Rusia, Marat Kosnulin. Rekamannya rame beredar di media sosial Telegram pada Rabu 5 April 2023. Tampak pemulihan bentang rel sedang diselesaikan oleh para pekerja profesional. Berbagai alat berat dan alat khusus dikerahkan saat proses pemasangan bentang rel. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!